jadi untuk membuat file baru kita klik di manufile pilih new atau ctrl m kita ketik nama file nya kemudian artboardnya satu ukuran kertasnya empat terus warnanya kita pakai cinggikan kemudian kalau setelah efeknya itu kita pilih yang 300ppi kenapa 300ppi karena ini lebih gambarnya lebih tajam lebih baik daripada yang 72 untuk layar saja kalau dia 300ppi bisa untuk setup atau untuk digital kemudian orientasinya portrait atau landscape sukuan ukurannya kita pakai pizza lalu ok ya jadi gambar yang boleh buat itu ini jadi pertama kita buat lingkaran di lingkaran itu ada di rectangle tool ini ada simbol cb3 jadi kita klik kanan kemudian kita pilih ellipse tool atau L langsung di keyboard kemudian kita klik titik awalnya kemudian lingkarannya tidak sempurna nah disini supaya lingkaran itu sempurna kita tekan shift di keyboard kemudian kita copy oh ya ada ada tiga beberapa cara untuk copy objek disini disini ada copy langsung letakkan di atas objeknya tetap jadi bukan lagi ctrl v ini pastinya pindah lokasi tapi kalau kita pakai ctrl f dia akan tetap di atas objeknya kemudian ini paste in back jadi kita copy kemudian dia otomatis letaknya ada di bawah dari objek yang tadi kemudian ini paste in paste in place ini shift ctrl v jadi tetap kalau kita pilih ini objeknya akan di copy ke misalnya ada 9 halaman itu akan terkopi ke 9 halaman jadi kita pakai ctrl f bukan via app kalau kita pilih ini kalau kita pilih ini supaya arahnya terkunci tetap kita tekan shift di keyboard kita ctrl f lagi ini ini klik kanan kemudian kita arrange kita bawa ke layar paling atas bring to front ctrl shift lalu buka tutup kurang ini atau bisa ke kanan arrange lalu kita pilih yang baru terus untuk warnanya ini kita bawa 2 lalu baru kita grow warnanya bisa ambil eye dropper lalu kita klik terus kita kembali ke seleksian lalu kita klik kembali lingkaran ini kemudian kita lewat lewat sini selanjutnya ini tersedia lalu ini kita sentule jadi diukur ke belakang terus untuk ini matang matang tertutup jadi kita lalu kita ambil Direction Selection Tool jadi ada dua jenisnya ini yang untuk umumnya untuk menyeleksi per titik jadi kita buat titiknya lalu kita letihkan delete di keyboard untuk ketebalan jarisnya bisa dipilih di stroke seperti ini jadi stroke namanya bisa kita pilih sudah kita matikan dulu warna dalam ini warna bagian dalam ini warna garis ini kita pilih kemudian kita pilih non ini kemudian kita aktifkan stroke setting ctrl f10 itu atau di window ada stroke ini ini kita lingkungkan kemudian kita copy kemudian 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 yang kita pilih yang kita pilih setelah itu ini bisa kita berkecil selanjutnya ini kita copy ctrl c kemudian ctrl f ini kita berikut ini kita mengurup ini yang terbuat dari persegi jadi ini ini kita bisa hapus kemudian 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 terus kita rotasi tetap gunakan tombol shift ke keyboard agar rotasinya sempurna kemudian kita pilih direct selection atau pada keyboard kita block salah satu kemudian kita nah perlu diketahui bahwa ketika kita buat link persegi kita bisa membuatnya menjadi melengkung menggunakan direct selection ada 4 titik di dalamnya itu hanya aktif jika di menu view ini kita aktifkan yang ini corner widget jadi kalau ini di nonaktifkan itu akan hilang namun jika diaktifkan itu akan aktif jadi kita klik lalu kita rotasi kalau lebih seperti itu dan ini kita copy control c paste kita geser terlebih dahulu bal kita geser terlebih dahulu objeknya lalu tekan shift di keyboard supaya sejajar kemudian klik dalam kita transform itu pilih reflect ini reflect nya kita pilih vertikal kemudian untuk background nya kita pilih reflecting ini kita pilih seperti ini di warna hijau garis pinggir dimatikan kemudian untuk ini seperti ini seperti ini nah untuk seperti ini nah untuk membuat halaman atau lembar selanjutnya kita cukup klik artboard tool atau shift o kemudian ini kita pilih new artboard ini bisa di setel kertasnya kalau ukuran kertasnya berbeda dengan yang sebelumnya tapi kalau sama cukup klik new artboard kemudian kita letakkan dimana disini terus misalnya untuk halaman ketiga disini setelah itu kita press escape di keyboard nah yang terhitung sebagai halaman saat ini kita bisa selanjutnya kita bisa gambar disini terima kasih